Raja Nainggolan emosi main di Liga 1 Baru 2 bulan main di Liga 1 bersama Bayangkara FC, Raja Nainggolan sudah dibuat emosi Semua berawal dari Laga Bayangkara melawan Persebaya 4 Februari lalu Masing-masing pemain dari kedua klub menerima kartu merah, yaitu Reva Adi dari Persebaya dan Sadir Rizky dari Bayangkara Anehnya Reva Adi bukannya kembali ke ruang ganti, ia malah duduk di bench dan bahkan kembali ke lapangan untuk merayakan kemenangan Persebaya atas Bayangkara Nah hal itu bikin mantan pemain Ice Roma dan Inter Milan tersebut geleng-geleng kepala sekaligus emosi Nainggolan lalu menumpahkan kekesalannya di Instagram story miliknya kayak gini nih, dia bahkan memention PCC juga Dan memang jika merujuk ke aturan FIFA, seorang pemain yang terkena kartu merah harus meninggalkan lapangan sepenuhnya Tidak boleh ada di bench maupun kembali ke lapangan Ya sabar-sabar dah ya Bang Nainggolan